KOMISI 10 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan kondisi infrastruktur pendidikan di Palu yang terbengkalai karena pemerintah daerah Palu tidak mengoptimalkan alokasi dana pendidikan dari APBN maupun APBD. Ditemui di sela-sela kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, anggota Komisi 10 Muslim menyayangkan masih banyak sekolah di Sulawesi Tengah belum tersentuh bantuan dari APBN. Hal itu terlihat dari kondisi fisik sekolah, ruang belajar, dan perpustakaan yang kurang baik dan minim peralatan belajar. Untuk itu Muslim meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah setempat memberi perhatian lebih terhadap pendidikan di Sulawesi Tengah. Mereka sangat mengharapkan bantuan baikpun bidang peralatan, kemudian ruang kelas, termasuk unit sekolah baru. Ini mereka harapkan sangat, termasuk juga perpustakaannya. Artinya bahwa Palu ini kalau kita lihat hampir seluruh sekolah yang kita datangi ini sangat kekurangan dan sentuhan dari APBN ini sangat minim. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Mujib Rohmat, mengapresiasi ekstra kulikuler di SMP Negeri 4 Palu, Sulawesi Tengah karena memberikan keterampilan dan keahlian kepada para siswa. Hal ini layak menjadi percontohan. Mujib juga mendorong pihak swasta dan industri di Palu memberdayakan hasil kerajinan ekstra kulikuler di sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah. Meskipun dia SMP, tapi dia punya keterampilan keahlian tertentu yang bisa silakan bisa meneruskan di SMA, bisa juga meneruskan di SMK sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh SMP itu. Saya kira ini juga sesuatu yang menjadi percontohan yang cukup bagus dan karena itu kita harapkan pemerintah ikut memberikan dukungan dan sharing pembangunan dari APBN, dari APBD, dan dari kota Palu. Dari Provinsi Sulawesi Tengah, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.